Sehari pasca erupsi Gunung Agung Karangasem, warga Dusun Pucang Karangasem mengungsi di kantor desa untuk menghindari ancaman letusan gunung tertinggi di Bali tersebut. Warga Dusun Pucang Desa Ban, Kecamatan Kubu Karangasem mendapat kunjungan dari Bupati Karangasem, Gusti Ayumas Sumantri pada malam tadi. Bupati berdialog dengan peluhan warga dan mengimbau warga untuk tidak panik serta mengikuti arahan dari apar desa. Erupsi Gunung Agung yang mengeluarkan hujan abu berdampak pada aktivitas warga. Warga antusias dengan kunjungan orang nomor satu di Karangasem tersebut. Sebelumnya, Gunung Agung kembali erupsi pada Kamis malam. Asap hitam pekat membumbung tinggi. Erupsi diawali dengan suara dentuman yang cukup keras terdengar hingga ke pos pengamatan Gunung Agung. Kondisi tersebut membuat warga yang berada di kawasan rawan bencana panik. Dari catatan pos pengamatan Gunung Agung, ini merupakan letusan terbesar di tahun ini. Letusan memiliki amplitudo sebesar 22 milimeter. Tinggi abu vulkanik diperkirakan membumbung hingga 2.500 meter. Erupsi suslan berpotensi terjadi mengingat sistem gunung yang masih terbuka. Apalagi sesaat setelah erupsi, terekam gempa vulkanik selama 18 detik dengan amplitudo 7 milimeter.